Intro Akhirnya, laga yang selama ini kita nantikan selesai sudah. Laga yang mempertemukan timnas Indonesia dengan salah satu kekuatan terbesar di Asia, yaitu Jepang. Harus diakui, malam ini kita harus menelan pil pahit. Kekalan telak 4 gol tanpa balas di kandang sendiri menjadi kenyataan yang sulit diterima. Kualitas Jepang memang berada jauh di atas kita. Dan ini menjadi pengingat bahwa perjalanan kita masih panjang untuk bisa berdiri sejajar dengan mereka. Namun, di balik kekalan ini, ada satu kemenangan yang patut kita banggakan. Kali ini, supporter timnas Indonesia menunjukkan kedewasaan dan semangat yang luar biasa. Mereka telah membuktikan bahwa cinta kepada timnas tidak mengenal hasil di lapangan. Lantas apa saja momen menarik dari aksi supporter timnas Indonesia kali ini? Mari kita ulas selengkapnya pada video berikut ini. Sekali lagi, harus diakui kualitas timnas Indonesia saat ini masih berada jauh di bawah timnas Jepang. Jadi, kekalahan dari mereka sepertinya sudah diprediksi banyak pihak dan mungkin dianggap wajar. Namun, kalah tetaplah kalah dan ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Meskipun begitu, perlu diingat, kekalahan ini bukanlah akhir. Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Squad saat ini didominasi oleh pemain muda berbakat yang punya masa depan cerah. Ditambah dengan kehadiran beberapa pemain keturunan berkualitas grade A yang akan segera gabung dengan squad Garuda. Pulang untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di level Asia bahkan dunia terbuka lebar. Langkah ini bisa menjadi fondasi penting untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Di sisi lain, ada perkembangan positif dari supporter timnas Indonesia. Semakin terlihat kedewasaan dan loyalitas mereka dalam mendukung tim, bahkan saat kalah. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah tidak adanya supporter yang meninggalkan stadion lebih awal setelah fluid akhir berbunyi. Puluhan ribu supporter masih tetap bertahan di dalam stadion GBK. Menunggu momen menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan para pemain di tengah lapangan. Walaupun tim mengalami kekalahan, para supporter tetap bernyanyi dengan lantang, diiringi dengan cahaya flash dari HP. Lihatlah bagaimana para pemain timnas terharu. Momen ini menggambarkan supporter adalah sebagai pemain ke-12. Yang menguatkan semangat kebersamaan dan yang kami pikir juga memberikan dorongan emosional kepada para pemain untuk bangkit dan terus berjuang. Terima kasih telah menonton! Selain itu, para supporter timnas juga memberikan koreografi spektakuler. Seperti biasa, dua kelompok supporter, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda, menjadi sorotan utama yang membakar semangat CSS dan kawan-kawan. Tribun Utara yang dikuasai oleh La Grande Indonesia menyajikan visual spektakuler pertarungan antara gundala, palawan komik asal Indonesia dan Godzilla, ikon pop kultur Jepang. Seolah mempresentasikan perjuangan timnas Indonesia melawan salah satu kekuatan besar Asia. Ditambah penggalan lirik dari lagu karya Bernadia yang bertuliskan, Untungnya, ku tak pilih menyerah. Pesannya memberikan semangat optimisme untuk tidak menyerah. Sedangkan di Tribun Selatan, Ultras Garuda membentangkan koreografi bertema head to head antara Indonesia dan Jepang. Momen yang diangkat adalah kenangan manis kemenangan 7-0 Indonesia atas Jepang dalam Merdeka Cup di tahun 1968. Tulisan besar, jangan lupakan ini, kami percaya itu bisa terulang lagi. Menghiasi koreografi, membawa pesan penuh harapan bahwa sejarah gemilang itu bisa diulang. Dua koreografi yang dibawakan, dengan penuh kebanggaan ini kembali membuktikan bahwa supporter adalah elemen penting, semangat yang tidak pernah padam, dan dukungan dari tribun menjadi simbol bahwa Garuda tidak pernah berjuang sendirian. Selain apa yang diberikan supporter Timnas kepada para skuad Garuda, ada momen menarik yang ditunjukkan oleh Bang Jai dan Kevin Dix kepada para supporter Timnas Indonesia. Setelah usah menyanyikan lagu Tanah Airku, Bang Jai, Kevin Dix, beserta seluruh pemain lainnya turut berkeliling menyapa para supporter yang sudah hadir. Meskipun hasil pertandingan tidak memuaskan, Kevin dan Jai tetap memperlihatkan kebanggaan dan komitmen untuk terus berjuang demi Timnas Indonesia. Bahkan Jai dan Kevin terlihat sempat berorasi mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang terus mendukung Timnas Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Bang Jai ini mendapatkan apresiasi besar dari supporter, dan tetap memberikan semangat untuk tim meskipun dalam situasi sulit. Kekalaan dari Jepang memang memperburuk posisi Timnas Indonesia di kelas men-sementara grup C. Tetapi dukungan dari para pemain dan supporter menjadi energi positif untuk menghadapi laga berikutnya. Menurut Rizky Rido, kekalaan ini harus jadi pelajaran bagi Indonesia. Ya tentunya dengan kekalaan hari ini kita harus belajar lagi karena banyak yang harus kita evaluasi. Yang terpenting kita tidak menyerah di sini, kita tetap lagi Arab Saudi dan semua kita bisa memberikan tiga poin untuk masyarakat semuanya. Tentunya dengan kekalaan hari ini kita harus belajar, harus evaluasi. Kita tidak menyerah. Lawan Arab Saudi bisa beri tiga poin untuk masyarakat Indonesia. Soal permainan tentunya kita akan evaluasi lebih. Kita mendapatkan kekalahan lagi. Kita belajar semuanya. Kata Rizky Rido, seusai pertandingan. Selain Rizky Rido, Koshin Taeyong juga buka suara terkait kekalahan telak ini. Koshin mengakui Jepang memang unggul di semua lini. Selamat kepada Jepang dan pelatih kepala. Mulai dari FIFA Ranking, semua sisi memang kita kalah. Padahal kita mempersiapkan pertandingan ini dengan bekerja keras dan sangat baik. Tapi disayangkan hasilnya seperti ini. Kata Koshin, seusai laga. Kemudian STY juga menyayangkan beberapa peluang yang gagal dimanfaatkan. Memang sepak bola seperti ini. Bermain 90 menit. Di awal-awal dapat peluang sempurna, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Mungkin jika kita cetak gol dulu, pasti bisa berubah hasil. Tapi saya tidak mau alasan. Saya akan evaluasi dan mempersiapkan pertandingan berikutnya lebih baik lagi. Kata Shinteyong, seusai laga. Pak Erick Tohir juga memberikan komentarnya setelah kekalahan Indonesia atas Jepang. Ditemui seusai pertandingan, Pak Erick meminta maaf kepada seluruh pendukung Timnas Indonesia. Pak Erick juga menyebut, jika Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan lolos, dengan target posisi 3 atau 4. Saya bertanggung jawab tentu, dengan prestasi yang dicapai PSS sampai hari ini. Dan tentu pertandingan hari ini, mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu eforio masyarakat sangat luar biasa. Tetapi kembali, saya mohon ini belum selesai. Kita masih punya 5 game lagi. Kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan, ya kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih. Tentu ini beban dari saya, saya bertanggung jawab. Dan saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan hari ini. Dan saya akan terus evaluasi. Kekalahan telak kosong empat dari Jepang memang menjadi kenyataan pahit yang harus diterima Timnas Indonesia. Namun, dibalik hasil tersebut, kita harus bangkit secepatnya. Saat ini kita berada di posisi 6 kelasmen sementara grup C. Ini masih belum akhir, masih ada 5 pertandingan lagi. Kini perhatian Timnas Indonesia beralih ke pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi pada selasa depan di GBK. Dukungan penuh supporter dan tekad untuk memperbaiki hasil buruk dari laga sebelumnya menjadi modal penting. Kemenangan melawan Arab Saudi adalah harus. Dan kita harus buktikan bahwa Timnas Indonesia mampu belajar dan bangkit dari kekalahan. Ayo dukung terus Timnas Indonesia. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.